Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat dan pemirsa Dimanapun anda berada Semoga selalu sehat dan tetap semangat Amin Oke di video kali ini saya akan membuat Review dan pembuktian Ini anti jeklek Yang tercanggih saat ini Yang menggunakan ini Inductor dan SCR Ini sangat handal ya Walaupun kecil tapi ampernya besar Dan sudah kami Tutorialkan di video-video Sebelumnya percobaannya Dan anti trip ini Ini sangat cocok Untuk listrik 900 Dan 1300 Untuk Mesin las, untuk cutting besi Cutting aluminium Untuk kompasibel dan lain-lain Untuk wood-wood besar Dan akan kita Buktikan lagi Langsung kita ke videonya Ingat Like dan subscribe itu Gratis Selamat menonton Oke sebelum kita Lanjutkan pembuktian Saya jelaskan dulu Cara kerjanya Inductor Kawat tembaga murni ini Dan ini belum tak kasih manet Sama SCR Di video terdahulu Yang kalau pakai inductor saja Ini minimal 1,5 mh Kali 2 ini Kalau inductor saja Dan karena ini saya pakai inductor 2 dan ini SCR Dan SCR ini adalah Damilut Amper besar Ini barang impor ya Saya beli barang impor Karena untuk amper besar Dan cara kerjanya Ini sebagai damilut Damilut itu resistensi Watt besar Dan induksi ini Untuk menguatkan Agar tegangan Tidak drop Ya saya jelaskan dulu Tegangan tidak drop Atau drop jauh Jadi biar tetap Kalau pakai Tenaga besar Tetap Bertenaga Dan ini sudah Satu tahun yang lalu Ya Ini Banyak teman-teman kita Yang pesan Alhamdulillah Belum ada Kendala yang terbakar Atau keluar asap Ya karena Sesuai Dengan Kapasitasnya Jadi Kalau untuk Listrik 900 Ini maksimal Angkat 1400 Watt Ya Untuk Listrik Ya misalnya Untuk Penyedot debu Atau untuk Jet pump Atau untuk Yang lain-lainnya Jadi globalnya 1400 Watt Selebihnya Kalau listriknya 900 Kecuali Kecuali Dipakai Khusus Untuk Cutting Aluminium Ya Atau Cutting Besi Yang 1600 Watt Masih Aman jaya Karena beda Mesinnya Kalau Listriknya 900 Jadi Biar Anda Paham Mengerti Sesuai Tutorial Sebelumnya Dan nanti Kita Buktikan Lagi Dan Kalau Untuk Listrik 1300 Ini Listrik Saya 1300 Itu Ngangkat Beban Global Semuanya 1800 Watt Selebihnya Anjiklik Untuk Cutting Besi 2000 Watt Dipastikan Aman jaya Ya Kuat Cutting Besi Yang 2000 Watt Di Video Sebelumnya Sudah Pakai Cutting Besi 2000 Watt Maktek Kuat Kalau Listriknya 1300 Kalau Untuk Listrik-listrik Di rumah Seperti Kulkas Seperti Freezer Itu Maksimal 1800 Watt Seperti Kompor Induksi Oke Sekarang Kita Buktikan Lagi Ini Yang 1300 Dulu Nanti Akan Kita Pakai MCB Untuk Pembatas 900 Watt Karena Listrik Saya 1300 Oke Kita Langsung Ke Kompor Induksi Saja Oke Sekarang Kita Akan Coba Pakai Kompor Induksi Ini Yang 600 Watt Ini Tanpa Anti Jeglek Dulu Ini Kita Tes Dulu Tegangannya Berapa Ini Tanpa Anti Jeglek Di Tempat Saya 230 Volt Di Rumah Anda Mungkin 220 Tidak Masalah Tergantung Di Daerah Masing-masing Ini Kita Colok Beban Ini Belum Pake Anti Jeglek Ini Kita Cabut Dulu Anti Jeglek Karena Restrik Saya 1300 Sebentar Watt Berapa Ini Tegangan Turun Dari 230 Turun Sekitar 3 Volt Oke Nanti 31 Ini Turun 3 Volt Ya Karena Ini Beban Berat Kalau Dites Pake Tang Amper Ya Tidak Kelihatan Karena Ini Harus Pake Output Ini Real Ini 228 Turun Biasanya Turun 5V Sampai 10V Tanpa Tidak Sudah Turun Kalau Watt Besarnya Harus Paham Ya Kadang-kadang Orang Ngetes Tapi Tidak Paham Ya Mohon Ma Belum Paham Sekarang Watt Berapa Watt Sebentar Watt 600V Ya Vick 600V Ini Karena Kompor Induksi 600V Karena Listrik Saya 1300V Tidak Mungkin Dikelek Dan Nanti Nanti Saya Tambahkan Elemen Ini 600V Watt Ini Di Posisi Yang Paling Besar Disini Tulisannya 550V Ya 606V Jadi Ini Masuk Oke Kita Tes Lagi Tegangannya Apat Turun Tegangannya Dipastikan Turun Ya Tadi 330V 231V Jadi Biasanya Itu Turun 3V Sampai 5V Kalau Bebannya Berat Ya Kalau Bebannya Watt Besar Pasti Turun Sekarang Pakaian Ting Glek Kita Cabut Dulu Ini Biar Tau Tegangannya Disini Apakah Turun Sekarang Kita Colok Pake Ini Saja Maaf Ini Bisa Dilihat 231V Ya Bisa Dilihat 1052V Ini Setrika Sama Kompor Induksi Nanti Akan Saya Tambahkan Elemen Ini Lagi Dan Tegangannya Turun Berapa 227V Ya Karena Bebannya Kan Tambah Ya Semakin Bebannya Tambah Berarti Voltasenya Kalau Diukur Dari Watt Meter Pasti Turun Tapi Kalau Dipakai Tang Meter Yang Teng Amper Yang Gak Bakalan Turun Gitu Jadi Harus Paham Oke Ini Sudah Mendidih 4 Menit 5 Menit Sudah Mempal Mempal Dan Setrikanya Ini Sudah Otomatis Ini Mati Sendiri Ya Karena Sudah Panas Oke Ini Rail Apa Adanya Oke Kita Matikan Dulu Sudah Mendidih Ini Kita Cabut Dulu Ya Sebentar Nanti Kita Tambahkan Elemen Lagi Ini Elemen Rice Cooker 400 Watt Mending Paham Dulu Ya Jadi Kekuatannya Kalau Listrik 1300 Angkat Beban 1800 Watt Ya Di Dalam Ada Kulkas Masih Nyala Kipas Kipas Angin Lampu Anggaplah Kulkas Sama Lampu Sama Kipas Sekitar 250 Watt Ini Tadi Sudah 1400 Watt Anggaplah Sama Seterikat Tadi Dan Kita Tambahkan Elemen Lagi Elemen Ini 400 Watt Sebentar Kita Pakai Kabel Dulu Oke Ini Sudah Saya Colok Kompor Induksi Setrika Elemen Rice Cooker Dan Ini Belum Tak Colok In Wess Tersisa 1300 Kita Cabut Dulu Biar Mulai Dari Nol Cabut Dulu Masukin Lagi Ini Watt Meter Untuk Ngukur Kalau Di rumah Tidak Usah Pakai Karena Ini Hanya Untuk Akurasinya Untuk Ngukur Akurasinya Dari 00 Kita Nyalakan Dulu Oke Semua Sudah Nyala Elemen Sudah Nyala Berapa 1443 Watt Ini Nyala Semua Tidak Ada Yang Direkasa Nah Dan Tegangannya Turun Dari 226 Jadi Jadi Tergantung Watt Yang Beban Dipakai Kalau Pakai Watt Meter Kalau Ngetesnya Pakai Tang Meter Tang Disini Tidak Kelihatan Tidak Amper Hanya Ngukur Amper Kalau Watt Itu Tidak Atau Tegangan Kalau Lewat Meter Lewat Output Ya Pasti Turun Kalau Ngukurnya Dari Sini Tidak Turun Karena Tidak Lewat Output Paham Ya Oke 1447 Tidak Nih Tiga Alat Di Dalam Ada Kulkas Di Dapur Kulkas Terus Lampu Lampu Kipas Angin Nyala Ya Sekitar 300 Eh 250 Watt Sana Jadi Ini Sudah Masuk Nah Ini Sudah Jedah Ya Turun Kita Naikkan Lagi Setrikanya Yang Turun Kalau Elemen Ini Belum Setrikanya Kalau Panas Turun Ini Tandanya Sempurna Ya Harus Paham Oke Kita Mendidih Lagi 1448 Kita Tambahkan Gerinda Sebentar Kita Tambahkan Gerinda Ya Nih Disini Saja Ini Jalurnya Sama Ini Sudah Jedah Kita Naikkan Lagi Sebentar Masih Panas Ya Nunggu Sebentar Ini Sudah Otomatis Sudah Ini Biar Dingin Dulu Bentar Ini Nunggu Dingin Setrika Dulu Karena Agak Lama Ya Sebentar Oke Sudah Nyala Lagi Setrikanya Ini Elemen Nyala Ya Sebentar Hati-hati 1445 Tambah Gerinda 1665 1665 Ya Oke 1665 Di Dapur Ada Kulkas Lampu Lampu Nyala Sama Kipas Angin Ini Masih Kuat Ya Tambah Lagi Bur Masih Kuat Ini Sudah Setrikanya Sudah Panas Sudah Jeddah Jadi Tadi 1800 Maksimal Ya Untuk 1300 Kita Cabut Dulu Oke Sekarang Kan Kita Coba Pakai MCB 4 Amper Ini Schneider Senandar PLN Jadi Kalau Listriknya 900 Kekuatannya Maksimal 1400 Untuk Elemen Segala Macam Tapi Kalau Untuk Circle Atau Cutting Besi 1600 Watt Listrik 900 Aman Jaya Oke Sekarang Kita Coba Dulu Sebentar Kita Rapikan Dulu Oke Sekarang Ini Sudah Saya Pasang 4 Amper C4 Schneider Dan Itu Kecolokan Dulu Ini Wattmeter Untuk Ngetes Wattnya Sudah Berapa Ini 848 Jadi Setrika Sama Itu Elemen Rice Cooker Sebentar Ini Panas Kalau Kena Orang Bahaya Itu Dua Nyala 849 Kita Nyalakan Kompor Induksi Kita Tambahkan Apakah Drip Kita Lihat Dulu 1431 Ya Quick Kita Tunggu Dulu Kita Tunggu Dulu Ini Ini Gerinda Belum Saya Nyalakan Nanti Kita Coba Dulu 1437 Nih Quick Kita Tunggu Dulu Oke Bentar Dan Ini Setrikanya Sudah Otomatis Bentar Bentar Kena Aduh Gerindanya Kena Setrika Nggak Bapak Ini Masih Mati Ya Karena Ini Otomatis Setrika Kalau Ini Nggak Otomatis Kita Tambahkan Setrika 2247 Tunggu Beruntung Tambahkan Kerja 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 Nyalakan 1600 1.600 1.600 tadi tidak jebret dan itu masih 1.400 kompor induksi 600 tambah gerinda tambah ini listrik 900 tidak jebret nanti kalau saya tambahkan lagi jebret ini dan setrika sudah mati ya sudah otomatis kita matikan jadi kesimpulannya kalau di rumah dicolok di stop kontak di tembok masuk anti jebret dulu dan ini kalau misalnya di dapur buat pompa air rice cooker sama mesin cuci atau kulkas bisa ditambahkan colokan misalnya colokan isi banyak begini boleh ya yang jelas tidak melampaui batas ya kalau untuk listrik 1.300 maksimal angkat beban 1.800 watts kalau untuk motor-motor berat seperti jet pump seperti freezer buat es itu atau penyedot debu atau kompresor tapi kalau untuk cutting besi di video sebelumnya kuat 2.000 watt maktek kalau listriknya 1.300 ya kalau listrik 900 maksimal angkat beban 1.400 watts lebihnya ngeglek untuk alat-alat tadi tadi kuat untuk kompor induksi setrika sama elemen tadi sama gerinda tadi kuat 1.600 kita ngomong pahitnya saja 1.400 watts kalau 900 untuk cutting besi 1.500 atau 1.600 aman jaya cutting besi atau cutting aluminium kalau listriknya 900 di video sebelumnya sudah kita tutorialkan dulu langsung di tempat orang yang kerja oke dan ini alatnya tidak panas hanya anget-anget saja dan kapasitasnya ini maksimal 2000 watt kapasitas alat ini jangan sampai melebihi 2000 watt oke jadi kalau di rumah tidak usah pakai MCB langsung colok saja ke tempat colokan listrik kalau colokan listrik tidak tahu dirabah-rabah dulu temboknya dimana ada colokannya listrik apabila untuk mesin elas bisa ditambahkan dulu kecolokan listriknya pakai kabel serabut bisa yang panjang atau 10 meter misalnya elasnya itu elas-elas yang berat biar untuk untuk mengurangi startingnya jadi lebih bagus pakai kabel serabut kalau untuk watt-watt besar misalnya untuk kating besi untuk seperti mesin kompresor pencedot debu dan lain-lain semoga anda paham yang kami tuturialkan terima kasih mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan silahkan kalau mau pesen di deskripsi video via WA mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan ini sudah saya tuturialkan berulang-ulang masih banyak teman-teman kita yang belum paham dikarenakan kalau nonton video hanya sepotong-potong kadang hanya melihat judulnya sudah komen saya yakin yang sudah nonton pasti paham mohon maaf semoga bermanfaat cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati